Assalamualaikum wow 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 unicorn ini dia kamarnya dan dia pinjemin ini loh unicorn buat nanti di kolam renang lihat ini langsung nempel ke kolam renang kita bisa swim dari sini beautiful kita bisa nongkrong disini wow ini terlalu banyak wow ada ayunnya disini enjoy 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 your life bro di halo sobat pejalan berjumpa kembali di video pejalanan kami kali ini kami akan mengajak kamu menginap di the crash santora yang berada di huahin thailand ciri khas hotel ini dibangun dengan gaya arsitektur yang diadaptasi dari satorini yunani dengan nuansa warna putih dan biru hotel yang tenang dan damai ini memiliki kolam renang infinity yang menghadap ke laut dan kolam renang yang panjang mengelilingi semua kamar wah pastinya bisa berenang sepuasan nih guys tonton video ini untuk melihat review lengkapnya selamat datang di santora wahin let's go nah tadi kita naik grab dari pusat kota ke sini kalau kamu mau ke adres the crash santora kita 100-100an check in ada di lantai 2 jadi di lantai 2 ini kita dapatkan kunci akses card kita harus daftar dulu dengan manajemen di atas kasih paspor untuk difotocopy dan tantangan untuk sebagai daftar check in ini ada beberapa tower ya disana ya kalau kalian lihat ini pantainya sedangkan kita dapat di tower G nah jadi masing-masing bangunannya itu di depannya tetap ada komerangnya gitu dan ini ada danau yang luasnya juga danau dan sungai lebih tepatnya oke let's go kita check in this is our room this one yeah this one let's open it assalamualaikum assalamualaikum wow wow hello unicorn it's too big yeah for swimming itu ada kasur kia ya disana ya assalamualaikum so cool so cool look at this jadi disini ada satu kasur buat masternya ya sama dua kasur buat anak dormitori itu dan dia pinjemin ini loh unicorn buat nanti di kolam renang look at this langsung nempel ke kolam renang kalau lihat fasilitasnya dia ada tv ada sofanya ini buat meja makan asik ya nanti kita makan sambil lihat view nah view nya langsung ke om renang we can open it we can swim from here beautiful kita bisa nongkrong disini wow wow ada ayunan disini Evandra pun mau berenang ya ini bagus banget tempatnya dia ini sharing sih ya kalau berenangnya dengan yang lain tapi tepat di depan kamar kita gitu keren banget kok yang disana bahkan ada ayunan loh iya tapi serba nih kai kai belum waktunya kai kai kaya nanti di sini lihat kak ini nuasanya biru putih gitu ya kayak di santori ini banget luat gambarnya pun santori ini ini kalau bawa anak dua yang satu agak gede bisa naik ke atas lu mainin ya misalnya ini buat swimming pun apa terus itu dulu ya Evandra udah pengen berenang iya wah ini buat berenang nanti ya di kolam yang besar ya jangan diinjek ya kak nanti rusak jadi dipinjemin sama pemiliknya ini tempat tidurnya ini yang main halo ini ada dua dipisah ada yang buat shower sama yang buat posetnya iya ada posernya juga dan ini ternyata kalau mau private untuk anak-anak nih bisa dikunci oh ini ada sekatnya nih bisa ditarik ini cuma ini kaca bening takutnya anak-anak nggak ngelihat kan bisa pecah ini bahaya kita buka aja kayak gini ayah iya 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 wah si bocah ini halo boy halo boy kalau dia mau pegang dia penasaran sama buntuknya gemes ya nah ini fasilitas buat dapurnya jadi kalau kalian mau masak gitu ya sendiri bisa ada microwavenya trickstofnya ada buat masak air kettle juga ada penggorengannya juga disini utensilnya biasanya coba kita lihat ya disini dia menyiapkan oh buat toaster juga ada gak tau masih berusnya apa enggak ada gelas dan disini oh di kunci dan disini ada piring juga ada mangkuk lengkap juga dan amentisnya dia hanya ngasih 2 buah kopi gak ada teh gak ada gula dan lain-lain jadi waktunya kita berenang dari dalam kamar itu kita bisa langsung connecting ke kolam renang pas banget ya kalau anak-anak bisa main dan disana makin disana makin dalam dan ke arah pantai ini ini salah satu rute pintu belakang menuju ke kolam renang di dalam di dalam juga disini di dalam juga disini di dalam juga disini ini kayak titik pertemuannya ini kayak titik pertemuannya oh ya disini ada lagi wow serius sekali nah kalau ini tipe yang kamar lebih besar sepertinya lewat tolong wah buat anak-anak disini nah ini buat orang tuanya buat santai kayak di pantai ayo kita berkeliling lihat kesana wow ini jadi ada tipe kamar yang kayak gini juga guys beda sama hotel yang kami tempat ya jadi dia ada terasnya tuh lebih luas dan ke arah kuang renang oh ternyata disini juga semakin dalam juga nah seru ya kai wah sik seru ini seru banget nih ada hamok disini sambil ngeliatin yang berenang atau kalian bisa berenang dengan balun seperti ini yiii dan ini infinity poolnya yang ke arah pantai wow asik banget mongkrong disana boy wahe bye bye wahe bye 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 mam bye tapi sayang setelah ada infinity pool kita lanjut berenang di depan kamar kolam anak-anak dan kolam yang sharing habis berenang kita snacking dulu mom ini anak-anak happy banget main disini Kiandra ya kayak tadi tidur Kiandra ini udah mau maghrib masih belum mau selesai main nah kolam renang di santora ini dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam nah jadi kita bisa lihat beberapa masih ada yang berenang tapi kayaknya yang anak kecil cuma Kiandra doang tuh kalau udah ketum air udah deh gak mau berhenti main berenangnya nanti kita malam-malam juga bisa nongkrong disini sih sambil nungguin Kiandra yang lagi tidur di kamar temenin istri sama Kia yang lagi berenang disana kita gogoliran dulu santai bro santai kayak di pantai pagi bro pagi menjelang siang ini kita menuju ke pantai kemarin kita udah berenang di sore harinya sekarang siang ini kita pengen main ke pantainya jadi udah bawa perangkapan perangnya itu nanti untuk main pasir halo butterfly halo butterfly jadi di santora decrest ini untuk budget nginepnya itu sekitar 130 dolar per malam tapi kalau kalian suka berenang waktu sih karena kalian keluarga bisa berenang puas kayak seperti main di waterpark aja dia ada beberapa tower dan semua kamarnya itu menghadap ke kamar 6 ini arah menuju ke pantai dan kita ini arah jalan ke pantai itu kita ada melewati infinity pool yang view nya langsung ke pantai ke laut wahin nah yang untuk yang di dekat pantai ada beberapa villa ya ini cocok buat kamu yang keluarga besar kan dia punya private pool sendiri kayaknya harga nginepnya bisa 4-5 juta semalam kalau dirupiahin cocok buat kalau kalian ada event tahun baru bakal the best banget nah ini dia infinity pool nya menuju ke pantai ada kursi buat nongkrong ada ayunan nah ini yang villa gue maksud villa private buat satu keluarga nah di area ini ada beberapa hotel juga yang sejenis ya di sebelah kanan tuh ada anantara ini ada kresantora ini ada juga apartemen juga yang sejenis yang sama bagusnya yang disini ini private-private villa lihat desainnya kenapa namanya desaantora ya karena memang desainnya dia terinspirasi dari santor ini di Yunani nah kalian bisa lihat sunsetnya disana memang pantai ini bagusnya buat sunrise tapi sorenya asik sih buat menikmati suasana pantai hirup udara laut yeay disini tipe pasirnya ini tidak terlalu putih ya ini kita menuju ke pantainya nah jadi ada peraturan disini setiap kali habis dari pantai kita harus shower dulu dan cuci kaki supaya tidak ada pasir yeay nah ini salah satu pantai di huahin nah ini kita lagi main pasir di pantai huahin evandra sedang main jelajah yo happy banget tadi main ke pantai ke tengah kemudian main pasir ya yeay kalau ini di saat sunset adem banget sih kalau kalian berenang disini di saat sunset chill banget sandrasnya lebih keren sih karena sandrasnya tepat di arah ke pantai disana oke sekian review the crash of santora di huahin dari kami sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe bye bye selamat menikmati